Hai semua kembali lagi di channel ilogo infologi di sini kita sudah ditemani oleh buleni dari siswa Indonesia Nah tak akan membahas tentang bitfender udah nih Bagaimana sebuah serangan cyber ini sekarang menjadi tren lagi gitu Kenapa perusahaan perlu yang namanya antivirus salah satunya bitfender nama saya Leni saya head of bitfender bisnis unit untuk Indonesia dan Timor Leste siswa Indonesia sendiri telah lebih ke distributor untuk bareng-bareng cyber security salah satunya bitfender dan kalau untuk bitfender kami bukan distributor tapi sebagai country partner prinsip untuk di Indonesia dan Timor Leste pertanyaannya mengenai banyak keserangan cyber akhir-akhir ini ini ya sebetulnya bukannya banyak sekarang sih jadi lebih begini gitu ya ya lebih meningkat itu yang terutama adalah karena ada di mail dan ada supply terutama masalah ransomware jadi yang kalau kita tahu banyak sekali orang yang menyerang dengan melakukan ransomware mereka meng-encrypt data-data kita kita bisa akses jadi dengan itu mereka minta tebusan kalau lu bayar kau kasih ini dan banyak perusahaan ataupun perorangan yang akan melakukan oke kalau gitu gua bayar gitu begitu mereka bayar mereka dapat decryption toolnya mereka bisa gunakan kan jadi kayak enak kan ya Oh ya udah kalau gitu semakin banyak jadinya orang yang bikin ransomware tersebut nah makanya jadikan meningkat Nah itu ada supply dan ada demandnya gitu masalahnya sekarang kita ngomong balik lagi soal ransomware dulu cuma minta untuk tebusan tok sekarang bukan cuma ke situ tapi mereka bisa ambil data kita mereka jual lagi ke dakweb oh jadi selain mereka sudah kasih kuncinya ternyata sebenarnya mereka sudah duplikat betul mereka jual lagi tuh di dakweb mereka jual lagi di dakweb berarti dapat double kat dapat penghasilannya nah makanya itulah kenapa jadi makin kenceng bahkan untuk pemerintah sendiri gitu bahkan mereka bisa jempol juga gitu berarti mereka untuk ransomware itu semakin lama semakin cagib karena sekarang mereka kalau mau malware mau serangan apapun mereka sekarang udah bisa pakai bot kasarnya nih kita sekarang saya udah bikin modelnya seperti ini saya tinggal ganti sedikit coding besok udah beda lalu bagaimana misalkan perusahaan ini ya untuk nospons serangan-serangan dari ransomware itu kan penting banget ya misalkan mereka punya e-commerce gitu lalu sampai datanya bocor kan reputasinya itu turun orang tuh untuk belajar di situ lagi tuh rasanya kayak takut deh nanti datanya bocor sementara harus seperti apa sih perusahaan respon dari serangan-serangan si bar seperti ini yang pertama adalah mereka harus punya pencegahannya tapi masalahnya orang nggak bisa datang-datang bikin pencegahan kalau nggak punya perencanaan jadi yang pertama adalah mereka harus bikin perencanaan yang biasanya kita sebutnya ah incident management manajemen siden ah incident manajemen ya tak itu mereka harus bikin seperti itu perencanaannya apa nih kayak begini-begini-begini kalau ini terjadi terus mesti bagaimana jadi harus ada step-stepnya harus dilakukan seperti apa kalau udah dibikin dites dites oh ya kalau ini memang terjadi insiden apakah kita tidak panik apakah kita bisa ngejalaninya dengan benar kalau misalnya enggak wah ini berarti masih ada lubangnya apa nih berarti kita masih perlu ada pencegahan apa lagi nah itu mesti ada seperti itu setelah perencanaan tadi tentunya kan kita perlu ada sesuatu yang dilakukan gitu salah satunya adalah antisipasi dengan memasak antivirus nah sebagai dari siswa Indonesia tentunya produknya adalah Bitdefender ya Bu ya Bitdefender ini itu apa dan kerjanya sebagaimana itu Bitdefender sendiri merupakan perusahaan untuk cyber security yang kita melindungi endpoint itu paling gede di seluruh dunia gitu ya paling besar udah lebih dari dimana 500 juta endpoint tapi mungkin dari teman-teman ataupun dari yang nonton ngerasa kok kayaknya kok benar-benar Bitdefender ya Bitdefender itu kita lebih banyak sebagai OEM atau third party engine jadi banyak merek yang didalamnya itu ada Bitdefender nya 38% dari cyber security company itu pakai Bitdefender di dalamnya nah kemudian Bitdefender untuk pencegahan memang kita dapatkan untuk ininya ya award atau penghargaan-penghargaan seperti itu antivirus yang manapun gitu mau pakai merek apapun nggak bisa untuk mengobatin